Intro Selamat siang peran netizen di mana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Istana buka suara soal Jokowi digugat oleh Habib Rizik dengan kawan-kawannya Ya sebesar 5.246 triliun ya Punya uang gak Jokowi segitu banyaknya Itu kan pecah pertanyaan awal Mengapa seorang Jokowi itu digugat begitu kan ya Mengapa seorang Jokowi digugat Ya lantaran ya bahwa banyak yang kemudian berasumsi ya Dan bahkan apa yang disampaikan gugatan itu adalah Karena melawan perbuatan, perbuatan melawan hukum Bagaimana seorang Jokowi memimpin di DKI Jakarta sampai presiden dua periode Seolah-olah mereka adalah melawan perbuatan hukum Artinya apa? Artinya ini bisa ya digugat dengan sejumlah nilai 5.246 triliun ini Ini kita lihat saja banyak yang menggugat disitu Begitu ya Tanggapan istana bagaimana? Tanggapan istana mereka Apa namanya mengatakan Menghormati begitu atas Apa namanya atas laporan itu Tapi kita lihat saja nantinya Apakah ini akan diproses Apakah tidak begitu Karena apa yang dipimpin oleh seorang Jokowi Banyak yang merasa dirugikan Dalam artian bahwa kebijakan-kebijakannya Ya dan sehingga muncullah narasi-narasi bahwa ini Jokowi harus digugat Tapi kenyataannya kita lihat saja nanti begitu kan Apakah Habib Rizik ini ya Menggugat seorang Jokowi disitu adalah perbuatan melawan hukum dalihnya Begitu kan Perbuatan yang mana yang kemudian mereka gugat Begitu kan Itu kan satu Yang kedua adalah Kalau memang ini benar Bukan tidak mungkin seorang Jokowi disitu bisa kena Begitu kan Tapi mempukah seorang Jokowi disitu punya uang 5.000 triliun Saya kira tidak mungkin Ya mungkin kalau masuk penjara mungkin iya Begitu kan Tapi kita lihat saja nantinya begitu Makanya di mana-mana begitu Nampaknya sejarah akan mencatat bahwa Kepemimpinan siapa yang kemudian terburuk ya di negeri ini Banyak yang akan mencatat disitu Coba baca komentar-komentar dari netizen ya Siapa menabur akan menuai Selama berkuasa terlalu sombong Mengkriminalisasi banyak para mengkritiknya Sekarang jalan turun ya Semua ditindas Mulyono Melawan Dari sekarang baiknya Mulyono dan keluarga siap-siap Order nebeng Free fat jet Mantap Beb sekalian Meskinkan Jokowi dan keluarganya Ini banyak yang kemudian mendukung disitu ya Ada yang mengatakan Habib Rezik sudah ya Mulai keluar Pertanda apa ini Apakah Jokowi dan keluarganya setelah Lengser akan masuk kandang Maksudnya diseret kepada pengadilan ya Kita lihat saja nanti begitu ya Saya kira duit dari mana yang kemudian akan diberikan seorang Jokowi Kalau memang ini diterima gugatan itu Makanya nunggu setelah Lengser Nanti setelah Lengser pasti akan banyak orang yang akan mengadili seorang Jokowi Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu ya Bagaimana perampasan hak kebebasan perpendapat Ada preman disitu begitu kan Ini kan semuanya tergantung dari pemimpin Bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh seorang Jokowi Kebijakan-kebijakan infrastruktur yang ada Yang menghabiskan uang triliunan disitu begitu kan Berapa hutang negara sekarang? 8.000 triliun Ya kita lihat saja Itu angka yang fantastis begitu kan Yang dijekik itu kita itu adalah pajak rakyat begitu kan Ya rakyat disuruh bayar disuruh bayar Jangan sampai telat Pada ujung-ujungnya banyak angka korupsi Banyak angka yang kemudian seolah-olah dibiarkan Ya tambang elegal begitu luar biasa Ini sudah dikritik kok ya Oleh Pak Mahfud M.B juga mengkritik masalah soal angka korupsi yang begitu luar biasanya Jadi saya kira ya sudah saatnya masyarakat sudah melawan begitu kan ya Untuk mengadili ya pemimpin apakah pemimpin nantinya begitu kan Punya rekam jejak tidak baik atau bagaimana Kita tunggu saja Inilah tuntutan dari Habib Rezik Ya mari kita baca ini Istana buka suara soal gugatan 5.246 triliun Habib Rezik ya Dengan kawan-kawannya ke Jokowi Pimpinan Pondok Pesantren Markas Syariah Ya Syariah Mengemendung Ya Rezik Sihab Menggugat Presiden Joko Widodo 5.246 triliun Atas perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri Jakarta Gugatan tersebut telah tekstasi dengan nomor 611 Mereka yang berperan sebagai penggugat yaitu Munarman, Eko Santojo, dan Edi Mulyadi, Morsalim Marwan, dan Batubara, dan Sunarko ya Mereka menggandeng tim advokasi masyarakat anti kebohongan Tama Sebagai kuasa hukum Ya apa ada pun tergugat yaitu Joko Widodo Klarifikasi dari ini Perkara itu akan diperlihat, diperiksa, dan diadili oleh Ketua Majelis Hakim Yasuparman Dengan anggota Eko Arianto dan Rianto Adam Panto Berdasarkan dokumen yang diterima JN Indonesia Terdapat 9 poin potitum gugatan Pertama ya meminta Majelis Hakim meminta dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya Kedua menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum Ketiga menghukum Jokowi membayar ganti kerugian materi sebesar 5.000 triliun Untuk disetorkan kekas negara Keempat ya menghukum Jokowi membayar ganti rugi ya imaterial kepada para penggugat sebesar 1 Kelima ya kelima memerintahkan kepada negara untuk menahan biaya standar rumah bagi seorang Jokowi Ya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan presiden Nomor 52 2014 kemudian disetorkan kepada kas negara Kenapa memerintahkan kepada negara Untuk menahan seluruh uang pensiunan Jokowi Untuk kemudian disetorkan kepada kas negara Ketujuh menetapkan pembayaran ganti kerugian materi dan imaterial diambil dari aset kekayaan pribadi seorang Jokowi Apabila terjadi kekurangan pembayaran untuk kemudian disetorkan kepada kas negara Artinya apa? Artinya dimiskinkan Kan begitu? Tidak mungkin seorang Jokowi punya 5.000 triliun begitu kan Ya secara logika kan begitu Makanya aset-aset pun belum cukup Artinya apa? Artinya dimiskinkan dan dipenjara Kan begitu? Inilah sungguh tragis begitu kan Hal-hal seperti itu Sungguh tragis Ya tidak lepas dari cawi-cawi mereka Masyarakat sudah paham begitu kan ya Jadi artinya apa? Artinya Mungkin ya kalau seorang Prabotega Kalau seorang Prabotega begitu kan Ketika masyarakat mengadili Bukan tidak mungkin nanti ada Apa namanya Ada yang mungkin bisa dikabulkan Mungkin begitu kan ya Ya seorang Prabowo nanti ya fokus kepada pemerintahannya Ya masyarakat mau menggugat hak masyarakat begitu kan ya Ya kalau perlu jangan ikut-ikutan masalah gini Artinya apa? Masyarakat kepada masyarakat Coba ini Bahkan dalam keterangan resminya Para penggugat menilai bahwa Jokowi telah melakukan serangkaian kebohongan Sejak menjabat DKI Jakarta dan bahkan menjadi presiden dua kali Apabila ini dibiarkan menurut para penggugat Maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia Yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa Lantas bagaimana respon dari istana? Staf khusus presiden ya Presiden bidang hukum ya Dini Santi Purwanto merespon Kegugatan yang dilahirkan oleh Front Pembela Islam atau FEVI ya Perbuatan melawan hukum kepengadilan Mengatakan bahwa kehormatan itu sebagai wujud hak bagi setiap warga negara Untuk mengajukan upaya hukum Namun demikian Dini juga meminta wanti-wanti Bahwa sebaiknya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab Bahkan Dini menyadari selama 10 tahun Masa keminan dari seorang Jokowi Tentu tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan Namun menurutnya yang terpenting adalah Bagaimana penilaian masyarakat dan pada akhirnya Kalau survei-survei yang muncul 70% ini bagaimana Ini bukan soal masalah persepsi masyarakat Tapi masalah ada tindakan gak di dalamnya Apakah ada yang perbuatan melawan hukum di dalamnya Itu masalah penilaian kan masalah asumsi Tapi masalah realitas di dalamnya Itu yang harus kita telusuri Ya silahkan saya dukung sebagai masyarakat punya hak Seperti yang kemudian kita lakukan di negara-negara lain Karena korupsi mereka diadili Ya Indonesia semoga aja Kalau ada nuansa-nusa seperti itu Cawi-cawi dan sebagainya Saya kira kekuatan Jokowi sudah tinggi Bagaimana untuk sekarang akrab mereka dengan Prabowo Apalagi anaknya Gibran Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoderi Podcast Rakyat ini Jangan lupa di subscribe